Alhamdulillah pemirsa, kajian kita pada pagi hari ini di Wisatian TV, ini sesuatu yang saya demenin tentang kebersihan. Di pesantren saya sering ngomel, sering memberitahu dan saya tidak bosen-bosen memberitahu santri-santri saya. Hidup bersih, hidup bersih, hidup bersih. Saya pernah hidup tidak bersih di urusan gigi saya. Karena saya hidup dulu tidak bersih, jarang sikit gigi waktu kecil, ini akibatnya kayak begini. Makanya saya sering bilang sama anak-anak saya, eh yang benar, kita jadi kayak papa loh giginya jelek. Dan saya tidak malu mengatakan itu karena ini menjadi sesuatu nasana. Jangan sampai kemudian gara-gara kita hidup tidak bersih, lalu kita timbul penyakit, timbul wadorot, dan yang lain-lain. Di Indonesia ini Masya Allah, Jakarta ini menjadi tempat sampah besar. Bisa-bisanya itu di atas dari mobil mewah, di jalanan tiba-tiba terbuka itu power window-nya, lalu kemudian sampah keluar. Di jalan raya. Aduh, ini hadisnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha tayyibun. Allah ini suci. Yuhibbut tayyiba. Senang ama yang suci. Bersih, senang ama yang bersih. Nazifun, yuhibbut nazafatah. Bersih, demen banget ama yang bersih. Demen ama kebersihan. Bagaimana mungkin Allah Tuhan kita yang nazif, tapi kitanya jadi jorok. Mau kena, kalau belum tujuh bulan, belum ganti warna, belum dicuci. Ya, giliran kita yang mau pakai, kita punya bini transit di masjid amanah gitu. Begitu mau pakai, kita bebangkis dulu untuk bini kita. Masya Allah, Masya Allah. Kain, kita lebih kacau lagi. Kain, kalau mau kena, mendingan tujuh bulan. Kalau kain, tujuh tahun. Mentang-mentang warna hitam. Wallahu karimun. Allah itu mulia. Yuhibbul karama. Memulia, apa? Menyukai juga kemuliaan. Jangan sampai kita berbuatnya, membuat kita menjadi hina. Wallahu jawadun yuhibbul jod. Allah ini dermawan. Menyukai kedermawanan. Nah, kita mesti menjaga kita punya sikap, perilaku, supaya tetap suci. Ya, jaga wudho, apa segala macam. Ini kebersihan, karam, kemuliaan, jod, kemuliaan. Dermawanan, sorry. Fannazifu afniyatakum. Maka, kata Rasulullah, Fannazifu. Maka bersihkanlah afniyatakum. Afniyatakum. Maka bersihkanlah tempat-tempat kalian. Luar biasa, kan? Ini harusnya menjadi patron atau fondasi dasar kita bermasyarakat. Tapi memang di Indonesia ini tidak terlatih. Saya kadang-kadang kalau pergi ke luar negeri ya, saya malu gitu. Di Singapura ya, di Australia, Masya Allah, anak-anak Australia itu kalau makan, Subhanallah, Subhanallah. Itu kalau belum bersih, dia tidak akan meninggalkan piring kotornya. Tapi kalau di kita gimana? Bukan cuma piringnya yang kita tinggalin. Tapi sisa makanannya pun banyak menjadi mubadbir. Saya pada satu lawatan ke negeri Jepang. Begitu turun dari bandara, di bandara, di Tokyo. Jalan dikit, itu ada pusat pengelolaan sampah. Masya Allah, pemirsa. Bersihnya, ngalah-ngalahin mal di Indonesia. Mal di Indonesia itu kan bersih, ya di tempat-tempat utama, tapi begitu ke belakang malnya, udah hancur-hancuran. Apalagi ke kosan tempat karyawan mal, udah makin hancur. Tapi di sana, yang namanya tempat pengelolaan sampah, yang berlantai-lantai, bersihnya, Masya Allah, Masya Allah. Dan enggak kurang-kurang tuh, anggota-anggota dewan kita, petinggi-petinggi daerah kita, itu sudah dibanding ke sana. Tapi emang masalahnya, masalah karakter susah. Saya ya, sengaja, memperhatikan itu sudut-sudut kota Jepang, dari mulai Tokyo, terus sampai, apa namanya, Nagoya, Kyoto, Sapporo, di atas kereta, di atas bus, berjalan kaki, saya melihat kali-kali aja, ada sampah gitu. Masya Allah, pemirsa, ini saya ngomong beneran, Mbak Dasubu ini. Demi Allah, saya enggak ketemu, itu namanya sampah. Walau cuman, apa ini, tutup botol, atau sobekan kertas, atau sobekan plastik. Enggak ada. Enggak ada, bener enggak ada. Saya tuh rindu, negara saya bisa seperti itu. Kalau satu daerah bersih, karena ada banyak tong sampahnya, satu daerah bersih, karena banyak petugas sampahnya, biasa. Di Jepang, enggak ada cerita tong sampah. Enggak ada cerita petugas sampah. Kok bisa? Negara enggak ada Tuhan, tuh. Ini kita, Tuhannya banyak. Ada yang Islam, yang apa, yang sudah menantakan. Apalagi kita, mustinya malu nih, jadi umat Islam. Kan mayoritas, nyebut Indonesia, itu nyebut Islam. Saya keliling dari suatu kota-kota lain, di kota Jepang, ya di negara Jepang, enggak ketemu itu sampah. Di kota mana gitu, saya melihat, tiba-tiba ada sampah. Saya teriak tuh. Wah, ada juga nih, ada juga nih. Teman-teman pada nanya, ada apaan, ada juga sampah. Dengan entengnya, teman-teman ngomong begini, oh, itu barusan ada orang Indonesia di situ. Kacau gak tuh? Sekalinya ada sampah, katanya di situ tadi ada orang Indonesia. Ampun. Saya ke Malaysia. Saya bukan membanggai negara orang nih, ini jadi pelajaran buat kita orang Indonesia. Saya ke Malaysia. Ke Johor. Saya sampai keliling inspeksi itu. Saya keliling, itu ke selokan-selokannya, itu selokan kayak habis diperl. Nah selokan sih, bisa kagak ada debunya. Gimana ceritanya, Pak? Ah, saya mau bilang, ini ada sudut nih, yang tidak dijama oleh manusia. Berangkat lah. Saya berangkat ke situ. Bersih juga, saudara. Waktu dulu, zamannya Agim, cerama, betul-betul di TV banyak. Saya pernah, atau zaman Zainuddin dah, Kiyai Zainuddin sama Rahul. Saya tuh ketawa ya, jadi anak muda ya, jadi remaja waktu itu. Sekarang untuk Tuhan, 35 umur gitu. Dulu, Agim sama Kiyai Zainuddin ngomong begini, kalau nyari masjid, gampang. Gak usah nanya sama orang. Bagaimana caranya? Begini aja nih. Atau nyari toilet, nyari tempat udu. Kalau kita udah masuk masjid nih, nyari toilet, gak usah nanya. Dimana toiletnya gak usah. Pasang hidung aja. Oh, disini nih toilet. Karena bau. Ini kan Masya Allah. Di mal-mal, eh, musyola-musyola, demok-demok. Alhamdulillah, sekarang udah mulai. Ini musyola-musyola, cakep-cakep, bagus-bagus, masjid-masjid. Kenapa kita bisa begitu coba? Karena kita tidak memahami Islam itu sendiri. Apalagi saudara nih, panitia pembangunan masjid. Coba deh, tanya. Ini ente nih, kumpama ada yang panitia pembangunan masjid. Coba. Ada gak masuk anggaran kebersihan? Gak bakalan ada nih. Hampir dimana-mana gak ada anggaran kebersihan. Yang ada anggaran pembangunan. Jangankan anggaran kebersihan, anggaran imamannya gak ada. Allah dan Rasulnya menyuruh kita hidup bersih. Nanti bagaimana-bagaimana-baga mananya, kita sambung deh. Jangan sampai kita di Indonesia, yang katanya Islamnya mayoritas, tapi kok, kebersihan malah langka di negeri ini. Ya, saya pernah ke saya pernah ke anggaran lupa ya. Tapi nanti aja dah ceritanya. Habis yang berikut ini. Silahkan lewat dulu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax